Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, beberapa harga barang sembako di Pasar Induk Tanjung Selor, Kelimatan Utara, Mbulai Naik. Beberapa di antara bahan pokok yang mengalami kenaikan harga, seperti halnya minyak goreng dan telur ayam. Menurut salah satu pemilik kios sembako di pasar tersebut, kenaikan beberapa harga barang ini mulai terjadi dalam sepekan terakhir. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Maulana Ilhamifaudi, jurnalis Tribun Kaltara yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Rekan Faudi. Halo Rekan Dea dan Tribuners. Ya Faudi, bisa Anda informasikan selain dari minyak goreng dan juga telur ayam itu tadi, apakah ada komoditas lain yang mengalami kenaikan harga menjelang Natal ini? Ya, bisa dilaporkan Rekan Dea bahwa memang ada beberapa komoditas lainnya yang harganya mulai naik. Seperti selain telur dan juga minyak, ada juga cabai merah dan juga daging sapi. Dan selain itu juga ada daging ayam yang harganya mulai menangkak naik. Untuk harga cabai sendiri bahkan kenaikannya bisa mencapai Rp20.000 dari harga normalnya sekitar Rp80.000 per kilo, sekarang sudah dikisaran Rp100.000 per kilo. Begitu juga dengan harga daging sapi yang awalnya sekitar Rp150.000 per kilo, sekarang sudah menyentuh harga yang tidak Rp180.000 per kilo. Dan untuk ayam potong begitu untuk satu kilonya, untuk harga normal itu dikisaran Rp35.000 per kilo, sekarang dikisaran Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilonya. Dan kenaikan ini juga terjadi karena beberapa hal untuk cabai sendiri, memang pasokan cabai ke Kaltara khususnya dari sentra-sentra produksi di Jawa dan Sulawesi ini sedang berkurang produksinya akibat surah hujan yang tinggi. Sehingga memang terjadinya kekurangan pasokan dari kebutuhan yang ada di Kaltara. Sehingga menyebabkan harga untuk cabai sendiri merangkak naik. Begitu rekan deh. Ya, Faudi lalu terkait kenaikan sejumlah harga komoditas ini. Apakah ada penurunan dari sisi angka penjualannya berdasarkan patauan Anda? Ya, kami sempat menanyakan kepada beberapa pedagang di pasar induk. Memang dari sisi harga memang terjadi kenaikan, tapi dari angka penjualan itu memang tidak terjadi penurunan yang drastis. Begitu justru beberapa bahan panganan justru semakin meningkat angka penjualannya. Karena memang di masa libur Natal dan Tahun Baru ada kecenderungan tingkat konsumsi masyarakat itu semakin meningkat karena ada berbagai macam perayaan di dalam lingkungan keluarga maupun perayaan seperti di gereja-gereja yang membutuhkan pasokan bahan makanan. Begitu rekan deh. Lalu sudah adakah langkah dari Disprinda Kop sendiri untuk terkait kenaikan harga sembako ini di sana? Baik rekan deh ya, dari Disprinda Kop Kautara sendiri memang pihaknya sudah mengkoordinasikan beberapa Disprinda Kop di kabupaten kota untuk melaksanakan operasi pasar jelang Nataru agar harga-harga bisa kembali normal begitu. Beberapa operasi pasar juga sudah dilakukan di Disprinda Kop Bulungan di beberapa titik dan juga di Disprinda Kop Kabupaten Tanah Tidung yang juga dilakukan di beberapa titik di beberapa desa di Tanah Tidung. Dan nantinya kegiatan operasi pasar ini juga akan terus dilakukan di kabupaten kota lainnya. Selain itu, pihak Disprinda Kop dalam waktu dekat juga akan melakukan pengawasan langsung atau monitoring ke pasar induk dan juga agen-agen penyuplai untuk memastikan ketersediaan stok barang dan memastikan tidak adanya penimbunan bahan sembako jelang Natal dan Tahun Baru ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!